Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu salam ala rasulillah Wa ala alihi wa sahabihi Uman tabiahum birsan ilayamid din Apa yang dikerjakan Karena Allah akan langgang Sebuah tulisan dari Al-Ustaz Abdurrahman Hadi Hafidullah Dosen sekolah tinggi Agama Islam Ali bin Abi Talib Surabaya Apa yang dikerjakan Karena Allah akan langgang Imam Malik saat menyusun kitab Al-Muatta Ada yang mengatakan Pada beliau bahwa Sudah banyak ulama menyusun Al-Muatta Imam Malik menjawab Apa yang dikerjakan Karena Allah akan langgang Apa yang terjadi Justru kitab Al-Muatta Karya Imam Malik paling dikenal Dan paling banyak dipelajari Kaum muslimin Begitu pula Al-Hafidh Ibn Hajar Saat nulis Fatah Al-Bari Syarah Al-Bukhari Ada sebagian orang mengatakan kepada beliau Kalau sudah banyak yang mensyarah Menjelaskan Sahih Al-Bukhari Maka Al-Hafidh Ibn Hajar mengatakan Apa yang dikerjakan Karena Allah akan langgang Apa yang terjadi Justru Fatah Al-Bari Karya beliau merupakan syarah Al-Bukhari Paling dikenal Dan dikaji kaum muslimin Justru Fatah Al-Bari Karya beliau Merupakan syarah Al-Bukhari Paling dikenal Dan dikaji kaum muslimin Sampai-sampai Imam Syauqani Saat dikatakan padanya Tidakkah engkau mensyarah Al-Bukhari Beliau menjawab La hijrata ba'dal fatahi Tidak ada hijrah setelah Al-Fatah Yang beliau maksud Bukan secara zahir hadis Yang artinya Tidak ada hijrah setelah Al-Fatah Yaitu penakulkan Mekah Namun beliau bermaksud Memuji kehebatan Fatah Al-Bari Tidak perlu syarah lagi Setelah Al-Fatah Yaitu Fatah Al-Bari Tinggal kita baca Dan pelajari Karenanya Amal usaha kita Lembaga kita Atau da'wah kita Saat ini bisa jadi dikenal Atau sebaliknya Saat ini tidak dikenal Dan tidak diambil manfaatnya Manusia Namun Bagaimana keberadaannya Ratusan tahun atau ribuan tahun Yang akan datang Maka jawabannya adalah Makanalillahi ya baqa Yang dikerjakan Karena Allah Akan langang Biiznillah Semoga Allah Memberikan keikhlasan Kepada kita semua Dan menjadikan Amal kita Langgang Mengalirkan Pahala Yang berlipat Tanpa henti Amin Dan menjadikan Amin Dan menjadikan Dan menjadikan